Hai assalamualaikum salam hijau ya buat para sahabat penghobi tanaman teman-teman ini adalah jenis bunga finca juntai yang rencananya akan saya jadikan tanaman gantung tanaman ini baru saya adopsi selama dua pekan pada video ini akan saya bagikan cara menangani tanaman yang baru kita adopsi sehingga tanaman ini bisa tetap subur dan Insyaallah akan bisa menjadi tanaman gantung yang menjuntai untuk tanaman bunga finca yang baru kita adopsi sebaiknya media tanamnya tidak langsung kita ganti tetapi kita biarkan tanaman ini tetap dengan media tanam yang ada dan hanya perlu kita jaga kelembapan media tanamnya supaya tanaman ini tidak kekeringan dan kita berikan waktu yang cukup pada tanaman ini untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru sekitar rumah kita jika pada saat kita adopsi media tanamnya berupa sekambakar seperti ini maka tanaman ini perlu kita siram setiap hari dikarenakan media tanam sekambakar cukup mudah kering jika terkena cuaca yang agak panas disiram pada pagi hari dengan cara kita basahi seluruh media tanam sekambakar ini hingga terdapat air yang bisa mengalir keluar dari bagian bawah potnya lalu untuk menjaga kesuburan tanaman ini dan memberikan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhannya perlu kita lakukan pemupukan setiap satu pekan satu kali dipupuk dengan pupuk organik cair dengan dosis yang ringan biasanya saya memupuk tanaman ini dengan menggunakan pupuk organik cair sebanyak satu sendok makan saya larutkan dengan dua liter air bersih lalu saya aduk sampai rata pupuk dengan airnya dan saya siramkan air larutan pupuknya ke media tanamnya hingga media tanamnya betul-betul basah dengan cairan air pupuknya demikianlah cara saya menangani tanaman bunga yang baru diadopsi semoga apa yang saya bagikan bermanfaat untuk teman-teman semua dan insyaallah tanaman ini akan saya update kembali jika sudah berhasil menjadi tanaman gantung yang dipenuhi dengan bunga-bunga yang menjuntai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati